Jelang Idul Adha harga telur ayam di pasaran masih tinggi, seperti terpantau di pasar Induk Rauh, Kota Serang. Harga telur ayam yang biasa dijual antara 24 hingga 26 ribu rupiah per kilogram, saat ini naik menjadi 28 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telur sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Diduga kenaikan harga telur disebabkan kenaikan harga pakan ayam. Naiknya harga telur ayam berdampak terhadap pendapatan para pedagang, karena banyak konsumen yang mengurangi jumlah pembelian. Pedagang sangat berharap harga telur ayam bisa cepat turun. Harga telur berapa, kan? Keceran 28 ribu rupiah. 28 ribu rupiah. Ini masih tinggi, kan? Kalau 28 ribu rupiah, masih tinggi hitungannya. Normalnya berapa, kan? Normalnya 26 ribu rupiah. Ini di harga 28 ribu rupiah, berapa lama? 28 ribu rupiah? Ya, lumayan ini. Sebulanan lebih, mah ada. Sudah sebulanan, ya? Ini kan normalnya 26 ribu rupiah. Ini ada pengurangan pembelian dari pelangganan. Kalau pengurangan ada, biasa beli 1 kg, ya setengah, biasa beli 2 kg, jadi 1 kg. Selain harga telur, masyarakat saat ini juga dipusingkan dengan masih tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok, seperti bumbu dapur dan sayur mayur. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Sampai jumpa di video selanjutnya.